Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah selesai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RU APBN 2024 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dengan didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani Presiden Republik Indonesia nampak segera meninggalkan ruang sidang paripunan DPR RI ke-1 setelah menyampaikan pidato kenegaraannya dan sebelumnya juga telah disampaikan pidato oleh Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Presiden Republik Indonesia nampak menyapa satu persatu para peserta rapat dalam sidang paripunan DPR RI ke-1 sebelum pada akhirnya akan segera meninggalkan ruang sidang. Sekarang saya ingin membahas bagaimana apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya. Salah satunya adalah mengenai postur RU APBN 2024. Saya mau ke pakar ekonomi lagi Pak Yusuf Wibisono Anda melihat dari postur APBN 2024 ini seperti apa? Adakah yang cukup berbeda dan juga mengejutkan? Menurut saya secara umum pemerintah cukup moderat mbak ya karena dari besaran defisit anggaran yang 2,29 persen ya itu saya pikir konsolidasi fiskalnya sangat didorong sekali. Untuk ini kita harus apresiasi menurut saya begitu ya bahwa di bawah tekanan yang besar ya kebutuhan yang besar pemerintah menetapkan konsolidasi fiskal yang cukup ketat di 2,29 persen. Tapi tentu kan imbasnya kemudian di postur anggaran yang juga tidak bisa terlalu naik terlalu signifikan dibandingkan tahun lalu begitu ya. Nah jadi ini kalau kita melihat memang cenderung moderat konservatif lah begitu ya besaran-besaran postur anggaran kita. Nah tadi ada beberapa catatan yang saya pikir menarik ya ketika Presiden banyak bicara tentang transformasi ekonomi begitu ya namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik katakan begitu tapi beliau tidak singgung sama sekali ya misalnya ya IKN tadi ya kita nggak mendengar misalnya IKN. Bahkan yang terdekat ya misalnya El Nino ya yang ini tidak hanya sampai tahun ini ya tapi sampai tahun depan dampaknya masih akan kita rasakan itu juga beliau tidak singgung begitu. Nah ini kita tentu berharap postur anggaran yang moderat ini seharusnya tetap memperhitungkan hal-hal yang ada di depan kita ya tantangan-tantangan besar ini dan itu harus dijawab begitu. Karena IKN misalnya kan sudah jalan ini mau diapain begitu apakah terus berjalan kalau sampai terus berjalan sebesar apa anggaran akan tersedot seberapa besar begitu. Kebutuhan lain kan juga banyak kita harus publik perlu tahu begitu. Nah ini tadi kita kalau tadi kan disebut yang cukup jelas dilihat malah kenaikan gaji ya gaji aslin disebutnya itu sangat jelas sekali naik 8% kemudian kenaikan gaji pensiunan juga disebut sampai 12% begitu ya. Nah tapi ini yang menurut saya cukup bahkan mungkin lebih penting begitu ya terkait dengan inflasi pangan ya ketahanan pangan kita. Nah ini kok malah nggak disebut begitu. Ini menurut saya menjadi catatan juga bahwa pemerintah perlu mempertegas gitu ya memperlihatkan kepada publik punya rencana apa begitu. Agar kita masyarakat ya dan pelaku-pelaku usaha ini bisa melihat arah kebijakan pemerintah akan ke arah mana begitu. Nah termasuk kebijakan fiskal ini juga resources pemerintah yang terbatas ini dengan postur anggaran yang kita katakan cukup moderat ya konservatif ini nanti akan difokuskan di mana gitu. Kita perlu lihat itu. Oke sekarang saya mau ke Pak Astera. Pak Astera ini dikatakan cukup moderat lah postur APBN tapi ada beberapa catatan kalau saya tidak salah dengar Presiden Jokowi Dodo tadi sempat menyebutkan IKN tapi itu masuk ke dalam anggaran infrastruktur ya Pak ya kurang lebih 422,7 triliun rupiah. Kenapa ini tidak didetailkan secara terpisah dan ada beberapa catatan juga beberapa hal yang juga tidak disampaikan sementara juga dana pemilu jadi tadi juga tidak disinggung ya Pak. Ini sebenarnya seperti apa nantikah akan ada penjelasan lebih lanjut? Jadi gini karena ini kan yang disampaikan sebenarnya strategic policy dari Bapak Presiden jadi yang di cover adalah headline-headlinenya dan pada saat tadi Presiden selesai beliau kan menyampaikan nota keuangan. Nah di dalam nota keuangan itu ada detailnya tuh untuk berbagai macam spending yang tadi disampaikan itu sebetulnya ada detailnya. Nah jadi kita harus lihat dulu tuh nota keuangannya isinya seperti apa. Nah namun kalau kita lihat secara umum yang namanya anggaran untuk IKN itu rumah besarnya dia akan ada di belanja pemerintah pusat. Ya yang tadi jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya kalau nggak salah ini belanja pemerintah pusat menjadi 2446,5 triliun. Ya kalau kita lihat outlooknya itu 2298 di tahun 2023 ini jadi meningkat dan termasuk yang untuk pemilu sebetulnya dia masuk di situ. Nah cuma bedanya yang pemilu ini juga ada porsi dari transfer ke daerah karena daerah juga sebetulnya diwajibkan untuk menyiapkan anggaran terkait dengan pemilu terutama yang pilkada. Nah jadi ini adalah gambar besar dan kalau kita lihat secara keseluruhan sebetulnya ada pilihan-pilihan untuk source of fund-nya. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat kemudian yang kedua transfer ke daerah nanti tentunya akan masuk ke APBD. Nah yang ketiga adalah yang inovatif financing dia bisa KPBU bisa pembiayaan yang lain nah ini bisa di sana. Nah dan kalau kita lihat tadi gambar besarnya beliau juga udah nyampaikan ya ini kan sebenarnya kita mau mengarah ke transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah di dalamnya itu sebetulnya banyak yang tercover di situ ya. Kalau kita lihat yang banyak tadi disebut oleh beliau adalah masalah kemiskinan ekstrim ya yang arahnya nanti mungkin diarahkan ke sekitar 1,12% dan juga apa yang satu lagi adalah stunting stunting ini juga dua hal yang penting di samping tadi infrastruktur dan tentunya bagaimana APBN ini bisa menjadi shock absorber sehingga satu bisa melindungi rakyat meningkatkan kesejahteraan misalnya ini ada shock di bidang pangan ya ada inflasi nah ini tentunya masuk di dalam coverage APBN kita ini. Oke kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi dalam era APBN 2024 yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi di angka 5,2% ya kalau dibandingkan 2023 itu 5,3%. Ini cukup optimis kah pemerintah untuk kemudian mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2024 5,2% dan apa saja sih pertimbangannya Pak? Sebenarnya ini adalah suatu angka yang rasional karena kalau kita lihat gambarnya tadi yang seperti disampaikan Pak Yusuf juga kita masuk di tahun 2023 ini dengan angka 5,17 di quarter 1 kemudian naik di 5,3%. Tapi ingat ini ada hal yang perlu kita mitigasi yang tentunya harus menjadi perhatian kita ya tadi satu scaring efeknya dari pandemi covid ini belum selesai secara menyeluruh ya walaupun kalau kita lihat mobilitas udah baik daerah-daerah yang tadinya mengandalkan pariwisata udah mulai kembali ya tapi kita ada masalah tadi yang masalah geopolitik ya. Di mana ini dampaknya buat pangan dan energi luar biasa nah jadi ini tentunya akan pengaruhi posisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menarik mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Yusuf Ibisono tapi Pemirsa kabar khusus harus jadah terlebih dahulu kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di kabar khusus Pemirsa dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota DPR RI atas pidato RAPBN 2024 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Fatimah Albar langsung dari gedung DPR MPR RI. Selamat siang Fatimah silahkan dengan laporan Anda. Halo selamat siang Fatimah silahkan. Ya Fena kami baru saja mendengarkan. Halo. Silahkan. Ya Fena baru saja kami mendengarkan pidato presiden di rapat paripurna tahun ini dimana ia membahas mengenai anggaran atau RAPBN untuk tahun 2024. Nah Pemirsa untuk membahas mengenai pidato presiden tadi kita akan tanyakan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS mengenai pandangan yang mengenai pandang atau pedato dari Presiden Joko Widodo terkait RAPBN tahun 2024. Kita akan tanyakan langsung ke Bapak Abu Bakar Habsyalo. Bapak Abu apa kabar? Baik, makasih. Bapak Bukir bisa jelaskan tadi pandangannya mengenai pidato Pak Presiden. Ya tadi Presiden agak enjoy sekali ya pidatonya dengan angka-angka jumlah pembelanjaan yang Rp3.300 sekian dengan pertumbuhan 5,2 persen. Dan saya pikir 5,2 persen ini sangat masih bisa ditingkatkan ya. Tinggal prosesnya bagaimana di bidang-bidang lain juga ditingkatkan. Saya kira begitu ada pun masalah hal-hal kaya biaya-biaya pendidikan tadi biaya yang disebutkan berapa persen-berapa persen terus kenaikan gaji. Saya pikir di akhir masa jabatan ya, di masa jabatan ini dia harus mengambil langkah-langkah terbaik untuk rakyatnya gitu. Berarti memang perlu upaya yang lebih keras untuk di masa jabatan terakhir pajak? Ya, saya pikir untuk 5,2 ini masih terus perlu kerja keras. Ya untuk di bidang-bidang lainnya. Tapi kita harus ingat ya, permasalahan ekomedi kita ini banyak hal yang tersedot yang terus terangnya masih banyak PR. Hal-hal yang kemarin. Tapi kalau bicara pidato yang tadi menggambarkan bahwa dia masih optimis, ke depan masih bisa angka-angka 5,2 itu masih bisa ditingkatkan. Saya pikir upaya paling tepat untuk bisa meningkatkan hingga 5,2 persen itu tercapai apa aja kira-kira Pak Bu? Ya tidak mudah dengan kondisi keuangan kita utang yang begitu besar, terus jumlah pengeluaran yang menanti tentang IKN, kereta api dan sebagainya. Tetapi tetap bahwa pemerintah dia harus optimis mengambil dari posisi-posisi angka yang bisa diambil ya dari pekerjaan-pekerjaan lain begitu yang harus ditingkatkan. Nah itu aja saya pikir. Berarti memang harus kerja keras untuk meningkatkan target tersebut? Hari ini Jokowi harus kerja keras di akhir tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bukan hanya keserenaikan gaji ASSEN saja, tapi rakyat semua harus mendapatkan. Oke baik, terima kasih Pak Abu waktunya. Ya itu Pak Misal, kita berbicara sedikit dengan salah satu anggota DPI dari fraksi partai PKS mengenai pidato Jokowi. Namun bisa kita ulas sedikit bagaimana tadi pidato Pak Jokowi mengenai rota keuangan atau RAPBN untuk tahun 2024. Namun untuk ulasan 2023 sendiri memang ekonomi baik dan semuanya stabil. Untuk itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung dari gedung DPRM-PRRI. Ya saya mau kembali langsung bisa memberikan kesimpulan Pak Astera dari postur RAPBN 2024 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Optimisme dari pemerintah ini seperti apa? Baik, jadi kalau kita lihat tadi dari yang disampaikan Bapak Presiden, ada tiga hal sebenarnya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah APBN ini telah dan akan terus bekerja keras di tahun 2024 ini. Dalam rangka memenuhi janji-janji Presiden dan Wakil Presiden dengan menghadapi dinamika ekonomi yang ada. Kita tahu dinamikanya tadi sudah disebutkan beliau. Kemudian yang kedua, APBN juga harus bisa menjadi instrumen transformasi ekonomi yang inklusif dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah jadi disini banyak sekali faktor yang harus dilakukan secara bersama dan merata. Kemudian yang ketiga adalah ini APBN harus bisa tetap dijaga sehat. Sehingga ini bisa digunakan sebagai instrumen agar cita-cita mensejahterakan rakyat adil dan makmur ini bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya mau langsung terakhir nih ke Pak Yusuf, ini tadi juga sudah disinggung soal untuk menjaga postur era APBN agar tetap sehat. Apa kemudian saran yang bisa Anda berikan agar postur era APBN ke 2024 ini ke depannya bisa tetap terjaga? Iya Mbak Fena, ini menarik ya tadi yang disampaikan Pak Presiden bahwa postur APBN kita cenderung cukup aman begitu ya dengan defisit 2,29 persen. Namun kita melihat target-target yang ditetapkan ini cenderung, kita apresiasi sebenarnya ketika Presiden menyampaikan tadi misalnya target penanggulangan kemiskinan ekstrim 0 persen di 2024, stunting ke 14 persen ya. Kemudian kemiskinan secara umum ditargetkan 6,5 persen itu target-target yang menurut saya sangat baik ya dalam konteks kita menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tapi kalau kita lihat tadi strategi yang ditawarkan oleh pemerintah gak banyak berubah itu. Dalam transformasi ekonomi yang tadi disampaikan Pak Presiden kita melihat masih strategi utamanya adalah di pembangunan infrastruktur terutama di konektivitas dan kemudian di hilirisasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Ini dua strategi yang dalam hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita bisa sebut begitu ya, kurang berhasil begitu. Kita ambil contoh misalnya pembangunan infrastruktur, konektivitas. Kita melihat indeks performa logistik kita itu gak pernah membaik itu, membaiknya sebentar dikit turun lagi, naik turun. Jadi kalau kita lihat, begitu kita lihat di lapangan gak ada impact yang terlalu besar ke peningkatan efisiensi logistik kita. Sistem logistik kita masih mahal, pengusaha tetap gak mau pakai. Kenapa? Karena yang dibangun sangat heavy ke jalan tol misalnya. Padahal infrastruktur logistik kita harusnya lebih banyak bergantung ke kereta dan angkutan laut harusnya. Nah begitu kan, kemudian misalnya juga hilirisasi. Di daerah-daerah yang merupakan daerah utama hilirisasi SDI kita, terutama di Nikol ya, itu justru menunjukkan angkutan miskinan naik. Nah ini kan bukti ya bahwa sebenarnya kita butuh strategi baru. Dan itu kita tadi belum lihat itu. Dan strategi baru masih sama ya Pak? Masih sama begitu, sayangnya kita belum lihat tadi. Oke baik, terima kasih Pak Yusuf Wibisono, Pakar Ekonomi UI, dan terima kasih juga Pak Astera Primanto Bakti, Dirjen Perbendaharan Kementerian Keuangan telah bergabung bersama kami dari siang sampai dengan sore hari ini. Kita sama-sama menyaksikan pidato kenegaran dari Presiden Joko Widodo dalam sidang Paripurna 1. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang. Dan pemirsa demikian kabar khusus, saya Fena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.